Pembersa Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi. Letusan yang terjadi pada pukul 8.35 pagi ini termasuk salah satu yang terbesar sejak Sinabung erupsi tahun 2013 lalu. Muntahan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada pukul 8.35 pagi tadi menyebar ke pemukiman warga. Letusan Gunung Sinabung disertai dengan luncuran awan panas setinggi 4.000 meter ke arah Tenggara dengan tinggi kolom abu vulkanik 3.000 meter. Letusan Gunung Sinabung juga menyebabkan kawasan beras tagi dan kaban jahe di guyur hujan abu. Dan hingga hari ini pemirsa radius aman Gunung Sinabung masih dalam 7 km untuk sektor selatan Tenggara dan 6 km untuk sektor timur. Sejak Sinabung meletus pada September 2013 lalu, hingga hari ini Sinabung masih terus bergejolak. Meletusnya abu vulkanik hari ini merupakan yang terbesar sejak tujuh hari terakhir. Dan masyarakat Sumatera Utara pun menunggu keputusan Presiden Kepres tentang penanggulangan Sinabung.